Halo, masih bersama Mbak Tire yang ada di Australia yang punya segudang cerita Teman-teman, pada hari ini saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahiran batin Mitaku ini ceritanya itu mau pergi ke pasar Ini pasar yang ada di kotaku di hari Sabtu Kalau kalian teman-teman lama aku pasti tahu ya cerita Mbak Tire ini Jadi kita akan pergi ke pasar tradisional dimana itu mereka menjual buah-buahan lagi booming si nama ini serikaya ini besar-besar teman-teman Jadi ini kalau jeruk itu itu mungkin 3-4 kalinya jeruk ya loh, seperti ini dan ini itu serikaya yang sedang kalau yang ini ya jadi disini itu ada serikaya, apukat terus disini itu juga ada delima buah jeruk kepro ini sekarang lagi musim juga dan apukat ini sepanjang masa ya kalau disini ya ini juga ada cabai, ada pisang, ada jahe terus ada okra nah teman-teman kalau disini itu kita itu ke pasarnya itu seperti ini jadi tidak ada untuk beli bumbu-bumbu beli daging itu gak ada ya jadi pasar yang ada di hari Sabtu kalian bisa melihat dan ceritaku di videoku sebelum-sebelumnya ini di kotaku ini lumayan lagi rame karena disini liburnya panjang ya jadi mulai hari Jumat malam hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin hari Senin ini adalah hari Labor Day jadi dimana-mana mereka ini pasti pergi ke pantai cuaca untuk cuacanya mendung-mendung saja di kotaku ya dan waktu pulangnya kembali ke dapur kecilnya Mbak Tere kembali ke dapur kecilku jadi bikin sing namani ini loh teman-teman roti kukus jadi perpaduan antara pandan dan coklat jadi hasilnya tuh seperti ini blank bonteng west pokoknya ya jadi dicoba saja yang penting mekar-mekar dan mekrok ceritani ini roti kukusku mari kita sambung lagi ya karena disini itu di dapurku ini bikin apa lagi ya nah sekarang itu aku ingin bikin kue kering tapi tunggu dulu ternyata paket dateng teman-teman ada paket dateng dari ini ya beli online shop produk-produk Indonesia ada yang aku bikin jelly-jelly seperti ini terus disini juga ada agar-agar nanti aku akan buka review disini paketnya itu isi ini apa saja ya nah ini dia ada kacang medan seperti ini terus ada bawang goreng dan ada yang namanya ragini tempe setelah itu pasti aku tuh paling seneng kecap-kecap terus ada sambal bakso disini juga ada kecap manis, kecap asin, sirup markisa, dan sambal bakso yang tak tunggu-tunggu yaitu keropok jadi keropoknya itu sampai dibungkus seperti ini terus ada bumbu rajik juga ya nutrijel aku beli ya teman-teman jadi warna-warni jadi disini itu yang paling seneng lihat ada ikan pedah ikan pedah ini nanti itu kepingin dibikin sambal tapi tunggu dulu ya kita tunggu dulu keropok-keropoknya ini ada keropok ikan tengiri dan keropok palembang bawang jadi disini itu ya seperti ini teman-teman kembali ke dapur kecilku ya sekarang mau bikin dadar telur dulu jadi 4 putih telur dikasih potongan cabai rawit daun bawang merica garam jadi nanti dipotongi tahu putih seperti ini digoreng seperti di dadar ya seperti ini dan kita tunggu dulu nanti dibalik ya teman-teman jadi ini dadar telur tahu hmm wes pokoknya kalau ada ini sesuatu kita bisa makan bersama sambal kecap boleh ada keropoknya dan aku bikin gulai kambing suamiku aku makan gado-gado ceritani aduh wes pokoknya makan gado-gado itu aku itu seneng gitu rasanya ya karena aku tuh so wening kalau makan nusantara tercinta wes pokoknya jadi mulutku lidahku ini masih lidah Indonesia Raya gulai kambingnya seperti ini ya jadi aku bikin untuk suamiku makan gulai kambing jadi aku makan sayur-sayur dia makan daging kambing nah teman-teman untuk ceritaku ini ini belum selesai karena disini itu aku itu rencananya besok mau bikin yang namanya kue kering jadi ya kita ikuti dulu ya bagaimana keseruannya mbak tiri itu bikin kue kering sempret keju jadul aku tuh mau bikin kue kacang juga tunggu dulu ya wes pokoknya jadi tenagaku ini harus betul-betul disiapkan karena kalau bikin seperti ini itu pisahnya itu adem ayem tidak ada gangguan apapun duduk manis bikin kue kering nah untuk kue kering ini teman-teman untuk sing namani saku jadul ini memakai tepung saku yang disangrai dengan daun pandan untuk atasnya dalamnya kalian bisa memakai keju juga ya dan teman-teman aku itu paling kangen itu dengan kue yang tradisional sekali yaitu terus kue kacang jadi kalau aku teringat kue kacang jadi ini itu tenang gitu karena kue kacang itu kan gurih ya waktu adonannya itu masuk ya untuk bikin saku jadul seperti ini terus aku itu memakai ini kejunya juga untuk di atasnya kalau di dalamnya itu aku memakai keju edam seperti ini di cetaknya baru di atasnya diberi tapuran keju nah teman-teman pasti kalian ini pasti lebih jago daripada aku tetapi disini bukan karena kita itu lebih pintar atau tidak bisa tetapi ini kita berbagi cerita ya dan nanti aku akan berikan resepnya yang ada di description coba kalian lihat siapa tahu kalian suka dengan resepku karena disini itu bikinnya itu tidak usah ribet tetapi kalau kalian punya waktu kalau gak punya waktu masih repot ngurus ini itu itu jadinya nanti kurang ini ya kurang diperhatikan jadi takutnya keras jadi kalau kalian punya waktu sehari saja untuk bikin ini kalian bisa pasti bisa oke kejunya sudah jadi jadi disini dikumpulkan seperti ini jadi untuk hari ini itu aku sudah punya beberapa kue kering nah kalau yang ini itu nastar kembang kuno dimana itu aku udah pernah cerita ya di video-video lamaku jadi untuk nastar kembang kuno kita akan bikin dulu yang nama ini selai nanasnya dan disini itu sangat kuno sekali yaitu kue coklat yang ada coko cipnya sekarang ini aku ajak lagi pergi kemana ya nah teman-teman ada beberapa bahan yang aku belum beli sekarang ini aku ingin pergi ke satu tempat setelah itu kita akan beli bahan dan ada beberapa toko ya disini ya jadi untuk beli bahan itu kita tidak bisa langsung ke TBK gitu ya karena terlalu jauh jadi belinya itu disualayan dan ke toko ini toko ini itu sangat lengkap sekali jadi disini itu aku menemukan tepung seperti tepung saku ya teman-teman jadi nanti kalian lihat ya itu mulai kelapa kering mulai biji-bijian dan coklat-coklat sudah ada disini dan disini buah-buah kering sangat lengkap sekali jadi aku ambil tepung ararut ini harganya sekitar 50 ribuan dan aku ambil yang namanya crunchy peanut butter untuk ini step-by-stepnya jadi ada tepung terigu terus ada gula halus dimasukkan nah crunchy peanut butternya dimasukkan semuanya sekitar 300 gram lebih ya setelah itu diberi minyak dan jadi diulet-ulet aja seperti ini nanti kalau kalian mau silakan ambil garpu nah dipenyet-penyet gitu aja jadi kue kacang jadul kan tidak usah dioles apapun kalau kalian suka sampai berjumpa kembali di videoku selanjutnya jangan lupa di like di komen dan di share ya karena ceritaku itu masih mengandung racun wis pokoknya disinilah aku tinggal di kota ini dan aku bisa berbagi cerita sampai berjumpa kembali wis pokoknya salam sayang selalu dari mbak tere yang ada di australia ini jangan lupa ya teman-teman kembali lagi lho ya tak tunggu selamat menikmati